Hey Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama gue Ari WP disini apa kabar ya kalian pada daycaster Indonesia gue harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja agar kita bisa terus hunting terus koleksi daycase yang kita suka seperti biasa guys di depan gue sudah ada satu buah paket ini paket datangnya dari bisa dilihat disitu guys dari Libom Gerets nah bagi kalian yang penasaran koleksi si Libom Geretsnya apa aja boleh langsung dikepoin instagramnya Libom Gerets ini gue menang leleng juga mungkin kalian penasaran isi dari paket ini apa gue kasih clue untuk berpikir bagi kalian di dalam paket ini merupakan kart lawas blue kart lebih tepatnya dia clue yang kedua dia tentu aja fokusan gue guys seperti kayak yang di belakang kalian penasaran? sambil berpikir seperti biasa kita bumper dulu oke guys daripada kalian penasaran dan berpikir apa aja isi paket dari om Libom Gerets langsung aja kita unboxing guys oke guys ini paketnya sudah bisa terlihat ya guys dia merupakan blue kart alias kart lawas dan kenapa gue hunting ini karena kedepannya insya Allah gue bakal ngumpulin blue kart ini guys kart lawas dari Hot Wheels ini yang mungkin sudah harganya pun sudah agak lumayan mahal guys insya Allah bakal gue kumpulin kart lawasnya dan kalian penasaran isinya apa langsung aja kita buka yang pertama kita bahas ini adalah Latoka itu produksinya bisa dilihat 2007 dari Metal cakep banget guys ini tampak belakangnya seperti ini kartnya sudah ya sudah mulai agak menekuk-menekuk wajar lah ya ini kart lawas banget guys nah itu dia ada harganya disana gokil banget ini harganya masih Indomaret guys tuh kayak gitu tuh harganya tuh masih Rp16.400 anjay gila ini gue gak tau ini tahun berapa mungkin tahun 2000 disini sih 2007 tapi gue gak tau ini aslinya tahun 2000 berapa dan ini bisa dilihat guys disitu Latoka Malaysia keren banget kedepannya gue bakal hunting ini di online tentunya karena di gantungan udah gak bakal keluar gue jatuh cinta banget sama Latoka ini setelah gue punya koleksi yang mirip-mirip Latoka juga atasnya ya itu Latoka atau bukan ya nanti kalian bisa komen di bawah ya guys ya itu sih gue mulai tertarik gara-gara yang ini nah bisa dilihat guys tuh dia ada topi di atasnya seperti itu mungkin ini sudah pernah gue review bisa kalian lihat linknya nanti di atas gue kasih kalau kalian mau lihat ini reviewnya bisa dilihat di atas nah ini hampir sama dia punya tutup di atasnya juga dan belakangnya bannya tertutup Insya Allah gue bakal hunting ini karena di judulnya pun gue bakal hunting kartelawas ini yang pertama yang kedua Latoka juga dia warnanya agak sedikit apa ini ya merah merah tanah gitu guys gue kalau udah warna-warna begini agak bingung nih ngejelasinnya dia merah tanah ngedoff gitu cakep banget guys jadi kayak emang mobil lawas mobil tua jadi dengan tampilan seperti ini malah makin klasik banget guys cakep banget ini Latroka bisa dilihat disitu 2000 Malaysia cuma gitu doang tampilannya base bawahnya hanya seperti itu gak ada keterangan lebih lanjut 2007 metal Latroka cakep banget ini seksi banget menurut gue guys jadi untuk temen-temen yang hobi blue card gak ada salahnya untuk di koleksi gak ada kata terlambat guys lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali dan di video ini gue gak bakal ngelus guys bahkan malah sebaliknya karena ini blue card sudah gak ada di gantungan lagi maka gue akan lindungi dengan protector guys langsung aja gue taruh di protector jadi biar lebih terjaga cardnya langsung aja gue kasih protector guys cakep ini yang pertama yang kedua juga bakal gue perlakukan sama gue akan taruh di protector bahkan yang ini yang ini si gokil guys karena disitu masih ada harganya loh gila gokil banget terima kasih om libongerets keren banget gue mulai gue koleksi nih si latroka disitu bisa terlihat guys disitu masih lama banget indomaretnya masih tempelan seperti ini itu harganya waktu itu orangnya mungkin beli masih seperti ini guys masih 16.400 anjay dari harga segitu sampai sekarang menyentuh angka di atas 50.000 tetapi masih di bawah 100.000 masih terjangkau lah ya jadi untuk teman-teman yang hobi dengan blue card gak ada salahnya untuk kalian mulai koleksi seperti gue gak ada kata terlambat kita koleksi santai karena kalau blue card ini gak bakal mungkin keluar di gantungan lagi karena dia udah tua banget dan satu-satunya jalan paling hunting online oke demikian video gue untuk kali ini semoga video ini dapat menghibur dan dapat mengedukasi untuk teman-teman semuanya jangan ada kata terlambat untuk mengoleksi koleksi aja mulai dari pelan-pelan aja guys seperti biasa tetap semangat tetap hunting jaga kesehatan agar kita bisa hunting lagi koleksi lagi diecast yang kita suka dan bukan yang mereka suka gue adewp cabut wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam diecaster indonesia bye guys salam 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 salam